Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke tadi sudah kita bahas terkait fungsi transfer ya dan beberapa contohnya untuk order 1 dan juga order 2 nah yang perlu ditekankan adalah pertama kita tadi kita sudah membahas terkait pol ya, pol dan 0 nah sebetulnya apa sih ya kegunaan dari pol dan 0 ini dalam minggu ini sebetulnya kita tidak membahas lebih lanjut ya apa kegunaan pol dan 0 ini tapi mungkin sedikit kita singgung bahwa kalau kita perhatikan ya dari fungsi transfer ini ketika ada 0 nilainya nilai gs nya ini menjadi sangat kecil ya atau 0 ketika s ini berada di sekitar pol ya maka nilainya menjadi sangat besar ya gs nya nah dalam artian suatu respon ya jadi kaitannya nanti kita akan analisis untuk respon frekuensi tentunya nah ketika frekuensinya merupakan ketika kita kita memiliki frekuensi 0 ya frekuensi 0 nanti ketika sistem itu memiliki frekuensi yang mendekati frekuensi 0 itu maka nanti akan tenggelam ya tenggelam atau gs nya menjadi 0 nah ini dimanfaatkan untuk filter misalnya misalnya kita ingin menghilangkan frekuensi tertentu maka kita harus buat sistem yang sekiranya 0 di frekuensi tertentu itu nah itu nanti akan menfilter frekuensi tersebut atau kita ingin aplikasi resonan ya resonan artinya kita ingin misalnya sistem mengalami resonansi ketika frekuensi sekian nah maka frekuensi sekian itu harus kita buat menjadi polnya jadi kita buat frekuensinya menjadi pol maka ketika frekuensinya menjadi pol ya artinya frekuensi sistemnya adalah polnya maka sistem akan mengalami resonansi nah oke itu kaitannya dengan kegunaan pol dan zero tersebut nah kemudian penting juga dari ini ya dari beberapa parameter respon tadi ada time constant raise time dan settling time yang perlu kalian pahami itu adalah definisinya definisinya karena bisa jadi sistem yang kita miliki tidak bernilai satu ya ketika satu nak itu jadi misalnya Y T hingga T hingga ini nilainya 10 gitu ya maka nilai nilai disini Y T hingga ini 10 nah itu akan bisa merubah definisi dari time constant nya itu sendiri kalau ini 10 kan berarti berarti berapa ya ini tentunya disini ada responnya juga beda ya respon ini beda nah ini nanti kita perhatikan saja definisinya satu artinya disini nilainya bervariasi dari misalnya awalnya 0 menjadi 1 min super 8 awalnya berapa kita perhatikan gitu ya kemudian rise time nah perhatikan definisinya juga ya tidak semua orang mendefinisikan 10% sampai 90% bisa juga mungkin ada yang mendefinisikan misalnya nilai ambang bawahnya dari 5% misalnya sampai 95% nah itu bisa saja ya tergantung dari definisi yang digunakan nah tentunya dalam kuliah ini kita menggunakan definisi ini 10% sampai 90% kemudian settling time juga ya perlu diperhatikan definisinya apakah dia sampai kisaran 2% dari nilai akhirnya atau 5% atau berapa persen nah ini kita perhatikan sehingga kalau definisinya 2% maka waktu hingga 98% nah kalau definisinya 5% berarti ya sampai 95% nah itu kan akan mempengaruhi definisi dari tes nah seperti itu kemudian kita pahami juga respon secara umum ya respon secara umum order 2 ini kita memperhatikan parameter redamannya ketika redamannya 0 maka dia harmonik ya harmonik dia nilainya osilasi harmonik kemudian kalau ada redaman disini misalnya konstanta redamannya 0 koma rasio redamannya 0,5 maka dia responnya seperti ini dia ada oversuit kemudian bergejolak kemudian disini kalau misalkan kritis 1 ya maka dia tidak ada overshoot disini kalau kita perhatikan disini tidak ada overshoot kalau kita lihat secara detailnya mungkin variasinya nah ini kalau kita lihat variasinya saat kritis dia tidak ada overshoot tapi lebih naiknya lebih tajam dibanding yang overdam disini kalau kita lihat yang overdam naiknya lebih landai seperti ini kalau kita lihat disini ketika 1,5 ini jauh lebih landai dibanding yang kritis dua-duanya sama yang kritis maupun yang over dia tidak memiliki overshoot tidak memiliki lebih misalnya titik setimbangnya ini 1 titik setimbangnya 1 titik setimbangnya 1 titik setimbangnya 1 nah overshoot yang dimaksud adalah melebihi titik setimbangnya nah disini titik setimbangnya 1 dia lebih yang warna nerah lebih yang warna hitam jelas dia osilasi nah yang kritis maupun yang over dia tidak memiliki overshoot nah perbedaannya kira-kira seperti itu nah tentunya semakin besar semakin besar koefisien redamannya ini maka semakin landai dia semakin landai semakin kesini semakin besar semakin besar koefisien ini semakin melandai nah untuk pulse-nya sendiri nanti akan ada kaitannya dengan pertama respon frekuensinya kedua misalnya ada pengaruhnya dengan kestabilan nanti itu akan dibahas juga di bagian respon bagaimana kestabilan respon itu kaitannya dengan pulse nah sebetulnya kita akan bahas ini kali ini kita bahas state space atau ruang keadaan jadi secara umum fungsi transfer itu kita kita gunakan untuk mengkarakterisasi suatu sistem yang memiliki satu masukan kemudian satu keluaran single input dan single output S-I-S-O jadi single input single output nah itu bisa kita tangani menggunakan fungsi transfer nah tapi kebanyakan justru sebetulnya sistem itu sistem yang ada di dunia ini sebetulnya kebanyakan sistemnya itu memiliki banyak input multi input kemudian multi output M-I-M-O jadi multi input dan multi output nah kalau kita menggunakan fungsi transfer seperti yang telah dijelaskan di sebelumnya maka itu akan sulit akan sulit dan cenderung susah kita menggunakan fungsi transfer nah oleh karena itu kita dalam konsep sistem dinamik ini kita ada metode lain untuk merepresentasikan suatu sistem nah kita bisa memfasilitasi itu yang memiliki misalnya memiliki banyak input dan banyak output bahkan misalnya parameternya tidak lagi invariant kalau yang fungsi transfer tadi kan kita sebut bahwa persamaan diferensialnya memiliki parameter yang invariant atau time invariant misalnya nah dalam state space ini kelebihannya adalah dia bisa digunakan untuk banyak input banyak output bahkan dengan parameter yang non-invariant sekalipun gitu ya nah ini jadi kita perlu konsep state ya kita konsep state ini untuk membahas yang hal yang lebih kompleks gitu ya nah kita mulai dari pengertian state itu sendiri pertama gini ya jadi state dari suatu sistem dinamik ini kita definisikan sebagai himpunan variable terkecil jadi ada berapa variable sih ya ada berapa variable kira-kira cukup untuk memrepresentasikan perilaku suatu sistem jadi gambarnya gini ketika ada sistem sistem dinamik kita perlu berapa variable kita perlu berapa variable sehingga variable itu cukup merepresentasikan si sistem jadi jumlah variable minimum jumlah variable minimum berapa kira-kira biar kita bisa merepresentasikan sistem nah state ini kumpulan dari variable itu kita sebut state nah variable-variable tersebut misalnya suatu sistem ini suatu sistem itu kita perlu n buah variable nah berarti variable state-nya yaitu misalnya x1 x2 x3 dan seterusnya sampai xn nah jadi variable-variable state ini digunakan untuk merepresentasikan sistem sistem dinamik tentunya nah n-nya ini adalah jumlah minimum jumlah minimum yang kita perlukan agar bisa merepresentasikan sistem secara utuh nah kemudian kita ada definisi lagi yaitu vektor state nah kita tadi sudah temukan bahwa ada sejumlah variable minimum sehingga bisa merepresentasikan suatu sistem nah kalau kita petakan x1 x2 dan x3 dan sampai xn ini ke dalam suatu variable kita sebut sebagai vektor state vektor state vektor state ini isinya variable tadi jadi x sama dan x1 x2 dan seterusnya dalam bentuk matrix matrix kolom satu dimensi oke nah jadi vektor state ini sebetulnya adalah variable variable state tadi yang kita susun sebagai vektor kemudian ada state space state space ini adalah ruang n dimensi jadi kalau tadi kita mendapatkan n buah variable untuk merepresentasikan suatu sistem maka n buah variable state tadi itu bisa kita anggap sebagai kita anggap sebagai titik titik jadi x1 x2 x sampai n ini kita anggap sebagai suatu titik dalam suatu ruang nah karena dia variablenya sampai n maka kita perlu ruang yang n dimensi mungkin kita sudah pelajari bahwa misalnya ruang 3 dimensi itu ada x y z sumbunya ini ruang 3 dimensi nah dimana x y z ini adalah titik titik dalam suatu ruang 3 dimensi ini ini adalah titik di ruang 3 dimensi nah kalau kita punya ruang n dimensi maka titik di ruang n dimensi ini adalah x1 x2 x3 x1 x2 x3 dan seterusnya xn x3 ini adalah titik di ruang n dimensi karena ruangnya n dimensi berarti sumbunya pun ada n2 juga sumbunya x1 x2 dan seterusnya sampai sumbunya xn sehingga kalau x1 x2 x3 ini adalah sped jadi kumpulan X1, X2, X3, sampai Xn ini adalah state, maka kita anggap bahwa state ini adalah suatu titik dalam ruang state space, dalam ruang state atau ruang n dimensi ini. Nah ini adalah titik. Atau faktor, faktor state ini adalah faktor yang ada di ruang state ini juga. Oke, gambaran dari state space ini seperti itu. Nah kemudian, suatu sistem ini bisa kita representasikan dalam suatu persamaan yang kita sebut sebagai persamaan state space ini ya. Nah, dinyatakan sebagai X dot, X dot sama dengan AX tambah BU. Kemudian, Y sama dengan CX tambah DU. Nah, di mana X ini tadi kan kita sudah tahu ya, X ini apa? X ini adalah variable state ya, variable state. X tadi adalah kumpulan dari variable state atau di sini faktor state ya, faktor state sama dengan kumpulan dari ini, variable-variable state tadi. Jadi, ini X adalah faktor state. Kemudian, X dot ini turunan pertama faktor state ya, terhadap waktu. Artinya maksudnya DXDT ya. Terhadap waktu. Atau terhadap parameter terkait gitu ya. Tapi umumnya sih menggunakan waktu ya, parameternya. Kemudian Y ini adalah faktor keluaran. Dan U adalah faktor masukan atau faktor kontrol, kita sebut faktor kontrol. Kemudian A, B, C, dan D ini adalah matriks-matriks yang bersesuaian ya. Nah, di sini A ini kita nampakkan sebagai matriks sistem. Ini A, matriks sistem. B adalah matriks masukan, karena ini terkait dengan U ya, masukannya. Kemudian C adalah matriks keluaran. Dan D adalah matriks feed-forward. Atau umpan ke depan ya, umpan ke depan. Matriks umpan ke depan, D. Nah, X tadi adalah faktor state ya. Isinya variable-variable state. X1, X2, dan seterusnya sampai Xn. Maka turunan dari faktor state juga ya. Turunan dari X1, turunan dari X2, turunan dan seterusnya sampai turunan dari Xn ya. Kemudian Y adalah faktor keluarannya. Misalkan ada banyak keluaran ya. Misalnya keluaran Y1, keluaran Y2, dan seterusnya. Kemudian misalnya ada sejumlah M keluaran gitu ya. Kemudian U adalah faktor masukan. Misalnya U1, U2, dan seterusnya sampai UR. Nah, di sini kita memperkenalkan bahwa state-space ini bisa memfasilitasi ketika sistemnya memiliki banyak masukan ya. Misalnya di sini ada R buah masukan, kemudian bisa banyak keluaran juga. Jadi bisa memfasilitasi multi-input, multi-output. Sedangkan menggunakan fungsi transfer ya. Lebih unggul kalau penggunaan fungsi transfer biasanya digunakan untuk yang single ya. Single input dan single output. Nah, sebagian contoh misalkan... Nah, ini kebetulan kita menggunakan contohnya yang single input ya. Single input dan single output. Nah, dengan menggunakan fungsi transfer ya. Ini kan contoh yang telah kita bahas sebelumnya ya. Dalam pembahasan fungsi transfer, kita dapatkan fungsi transfernya Gs sama dengan 1 per S plus 2. Oke. Nah, sekarang bagaimana representasi dari persamaan diferensial ini dalam bentuk representasi state-space ya. Nah, pertama kita, yang kita lakukan adalah mengidentifikasi vektor masukannya. Nah, vektor masukannya ini apa? Nah, di sini hanya ada satu masukan ya. Kebetulan di sini hanya satu, yaitu P, T ini. Sehingga kita vektor masukkan U-nya sama dengan P, T ya. Nah, kemudian identifikasi vektor keluaran. Nah, di sini apa sih vektor keluarannya? Nah, ternyata di sini kalau kita lihat dari persamaan diferensialnya, hanya ada satu variable keluaran, yaitu Q, T ya. Satu variable keluaran. Sehingga di sini keluaran Y, yaitu sum dan Q, T. Kemudian, vektor state. Nah, vektor state ini tadi kita definisikan sebagai vektor yang berisi variable-variable state ya. Nah, di mana variable state ini ada sejumlah N di N-variable state ya. Nah, kira-kira sistem ini, sistem persamaan diferensial ini, perlu berapa variable state ya, agar kita bisa merepresentasikan secara komplit dari sistem ini. Nah, untuk menentukan jumlah variable-nya, maka kita lihat jumlah, kita lihat order-nya saja. Jadi di sini order 1 ya, persamaan diferensialnya order 1, yang bagian ini dia order 1. Nah, karena dia order 1, artinya, kita hanya perlu 1 kali integrator ya, 1 integrator. Nah, yang turunan ini kan, untuk menjadi key T-nya, kita perlu integral sekali ya. Maka, sistem order 1, jelas dia hanya memiliki 1 integrator. Nah, artinya, kita hanya perlu 1, 1 variable state ya, untuk merepresentasikan sistem ini. nah, anggaplah variable state-nya X. Nah, di sini kita anggap key T sebagai variable state-nya. Nah, sehingga, kita tadi kan, kita itu tadi ini kan, sama dengan Y. Sehingga X sama dengan Y. Nah, kemudian turunan variable state ya, kita cari turunan variable state. Nah, ini adalah variable state-nya, kita cari turunannya, berarti dot, X dot ya, X dot. X dot berarti ya, key dot, key dot. Nah, kalau key dot, kita bisa cari dari sini. ini kan turunan ya, key dot, ini key dot sama dengan, 2 key, ditambah 2 key, sama dengan P ya. Berarti key dot sama dengan, key dot sama dengan, P, dikurang 2 key. Nah, key dot sama dengan, P, min 2 key. Nah, tadi kita sudah dapatkan, P-nya itu sama dengan U. Sehingga, P sama dengan U. Kemudian, key-nya, sama dengan Y, dimana Y-nya sama dengan X. Berarti, key ini, bisa kita tulis sebagai X. Nah, sehingga, X dot, ini sama dengan, min 2 X, plus U ya. Nah, sekarang kita, masukkan ke persamaan, state space-nya. Nah, state space itu, persamaan-nya ada 2. Nah, ini, nah, di sini, X dot sama dengan, AX, tambah BU. AX tambah BU. Nah, tadi kita dapatkan, X dot sama dengan, min 2 X, tambah U. Berarti, A-nya ini ya adalah, min 2. Ya kan? Kemudian, U-nya, di sini, 1 kan ya? 1 kali U. Berarti, B-nya sama dengan, 1. A-nya min 2, B-nya 1. Kemudian, Y sama dengan, CX tambah DU. Di sini, Y, kemudian CX, tambah DU. Nah, kita lihat, Y di sini, Y sama dengan, X ya. Berarti, C-nya, 1 kan ya? C-nya 1. Kemudian, D kali U. Di sini, nggak ada U. Tambah 0 ya. Tambah 0. Berarti, di sini, D-nya sama dengan, 0. Nah, ini kita dapatkan, matrix-matrix terkait dengan, persamaan state space-nya. Jadi, ini persamaan state space-nya, dengan matrix-nya, matrix, A tadi adalah, matrix system, B, matrix masukan, C, matrix keluaran, dan D, matrix feed forward ya. Nah, ini masing-masing matrix yang bersesuaiannya. Oke, ini adalah contoh untuk order 1. Nah, sekarang kita lihat, bagaimana, untuk order 2, misalkan kita punya, sistem order 2, seperti ini. Oke, tentu kita bisa dapatkan fungsi transfernya, dari konstanta-konstanta ini. Nah, ini adalah fungsi transfernya. Ini adalah order 2 ya. Nah, sekarang kita lihat, bagaimana representasi, persamaan differential ini, dalam bentuk, state space ya. Caranya sama, pertama, kita identifikasi dulu, vektor masukannya. Berarti kita lihat, ruas kanan ya. Ada berapa masukan? Nah, hanya ada satu masukan, yaitu, UT. Jadi, masukannya hanya satu, yaitu UT. Kemudian, ada berapa keluaran nih, vektor keluaran. Nah, di sini, vektor keluarannya, hanya satu juga, yaitu Y, yaitu YT. YT ini adalah vektor keluarannya. Nah, kemudian, yang ketiga, tahap ketiga, cari vektor state. Nah, caranya seperti tadi ya. Pertama, kita lihat, dia order berapa? Nah, dia order 2. Artinya, dia perlu 2 kali integral. Artinya, kita perlu 2 integrator. Nah, dengan demikian, kita perlu 2 variable state. Pertama, misalkan variable pertama, variable state pertama, X1, yaitu, kita definisikan sebagai Y, di sini. Y, kemudian, X2 adalah turunan, yang ini ya, yang turunan Y. Nah, kalau dia order 3, kita kan bisa cari, ada 3 variable state. Nah, misalnya, X3-nya yaitu, turunan kedua, dari Y gitu ya. Dan seterusnya. Nah, kemudian, kita cari, turunan variable state. Berarti, X1, kita turunkan, berarti, Y dot ya. Y dot. Y dot ini, tadi kita sudah dapatkan, apa? X2 ya. Y dot sama dengan X2. Berarti, X1 dot, itu sama dengan X2. Kemudian, kita cari X2 dot ya, turunannya, dari X2 dot. Berarti, di sini kan, Y dot, diturunkan lagi, jadi, Y double dot. Y double dot. Nah, di sini kita lihat, bahwa M, turunan kedua, M, berarti M, di sini, Y double dot, kayaknya. Y double dot. Kemudian, B dot, tambah B, Y dot. Ditambah, K, Y. Sama dengan U. Nah, kalau kita ambil Y dot-nya, maka, Y dot sama dengan, sama dengan, yang ini kesana, ini kesana, jadi U, min, BY, dot, min, KY. Di sini ada M, terus kesana dibagi ya, semua dibagi M. Sehingga di sini, minus KY, KY M, kemudian minus BY dot per M, ditambah U per M. U per M. Sama dengan, nah, Y tadi sudah kita dapatkan, dia adalah X1. Jadi kuncinya, di, kita nyatakan, turunan step ini ya, turunan variable step ini, dalam bentuk X dan U ya, dalam bentuk X dan U. Selalu kita nyatakan, dalam bentuk X dan U, karena, karena lihat, bahwa di sini, fungsi, persamaan, ruang, persamaan, state space itu, dia, X dot-nya, sebagai fungsi dari X dan U ya. sehingga di sini kita selalu, mengubah bentuknya, bentuknya menjadi, dalam bentuk X dan U ya. Jadi di sini X dot, X2 dot, di sini dalam bentuk X1 dan X2 dan U. Oke, kita dapatkan. Nah, kita rangkum, kita dapatkan, X1 dot sama dengan X2, kemudian X2 dot sama dengan ini. dan outputnya, outputnya, keluarannya tadi, Y sama dengan Y. Artinya di sini, Y tadi sama dengan X1 ya. Maka di sini Y sama dengan X1. Nah, kemudian kita masuk ke persamaan state space-nya. Pertama, persamaan pertama, X dot sama dengan AX tambah BU. Nah, sekarang X dot ini, turunan vektor state-nya ada dua nih, ada dua variable state, yaitu X1 dan X2. Nah, kemudian, X-nya juga sama ya, X-nya ada dua, jadi X1 dan X2. Nah, U-nya kebetulan ada satu inputnya, jadi di sini hanya satu. Nah, matrix-nya, dapat dari mana? Dapat dari persamaan ini, dari persamaan ini. Kalau kita perhatikan, di sini X1 ya, X dot 1, X dot 1 ini sama dengan X2. Maka, kita bisa cari dari apa? Perkalian matrix ini ya. Ini kan 0, 1 dikali ini. Berarti, 0 kali X1, 0, 1 dikali X2, X2. Nah, kemudian 0 kali U, 0, berarti, cuma X1 sama dengan X2. Oke ya. Nah, kemudian untuk mencari, bagian bawahnya, di sini, min, K, M ya, berarti di sini, ini kan ini kali ini ya, ini kali ini. Atau bagian ini dikali X1, jadilah, K per M kali X1, kemudian bagian ini, kali kolom yang bagian ini, X2 ya. Berarti, min BM, kali X2. Oke. Kemudian ini kali U ya. Jadi, 1 per M U. Oke, jadi persamaan ini, bersesuaian dengan persamaan ini ya. nah selanjutnya, untuk Y, Y ada 1 ya, outputnya ada 1, kemudian, X, X-nya di sini ada 2, X1 dan X2. Nah, di sini, Y sama dengan X1, berarti, gimana caranya, ini hasilnya, X1, berarti ini kan ini, kali ini. Berarti, 1 kali X1, X1, kemudian 0 kali X2, sama dengan 0. Berarti benar ya, jadi Y sama dengan X1. Oke, setelah kita dapatkan, hubungan matriksnya seperti ini, maka bisa kita identifikasi bahwa, ini adalah matriks A. Matriks sistemnya. kemudian ini adalah matriks masukannya, ya kan, yang B. Nah ini. Selanjutnya, yang di sini C, nah ini adalah matriks dari C, matriks C-nya, 1, 0, 1, 0. Kemudian di sini ada DU, di sini gak ada U, ini sebetulnya ada, D kali 0 ya, D kali U. Nah, tapi di sini gak ada, artinya D-nya harusnya bernilai, 0 ya, jadi di sini D-nya 0. Nah ini adalah matriks-matriks, yang kita dapatkan. Jadi ini adalah representasi state space ya, ada dua persamaan, yaitu persamaan turunan vektor state-nya, dan keluarannya Y, di mana matriks-matriks ini, sudah kita dapatkan seperti ini. Oke. Selanjutnya, apakah ada hubungan, antara state space dan fungsi transfer? Jawabannya ya, ada hubungan ya, jadi kita bisa menghubungkan, state space dan fungsi transfer. Nah, caranya bagaimana? Pertama kita perhatikan bahwa, fungsi ini ya, persamaan pertama di state space, X dot sama dan AX tambah BU. Kemudian kalau kedua ruas ini kita, transformasi Laplace kan, maka hasilnya ini ya, kita Laplace kan di kedua ruas, maka turunan pertama, hasil transformasi Laplace-nya adalah SXS ya, tentu dengan menganggap, syarat awalnya adalah 0 ya, sehingga di sini, hasil transformasi Laplace dari X dot-nya, sama dan SXS. kemudian AX, A ini karena nilainya konstan ya, misalnya konstan, nah, di sini berlaku, kalau A-nya ini konstan, jadi, artinya kalau A ini konstan, dia harus sistem yang invariant ya, nah, sehingga state space ini kan, bisa dipakai untuk non-invariant sekalipun ya, tapi kalau kita mau mencari hubungan, dengan fungsi transfer, artinya, hubungan ini hanya terpenuhi, jadi, kedua hal ini, bisa kita hubungkan kalau, kasusnya memenuhi ya, yaitu, dia kasus yang invariant terhadap waktu, dan juga bentuknya ini ya, apa, syarat awalnya kita anggap 0 ya, jadi di sini AXS, kemudian B-nya juga bisa keluar, karena invariant artinya konstan ya, matrix-nya, jadi ini hasil transformasi Laplace-nya US, kemudian kita kumpulkan yang XS-nya ini, nah, ini hasil kit, setelah kita kumpulkan, kemudian B-U di sebelah sini, nah, ini kan S, kemudian di sini A, nah, I ini apa? I ini adalah matrix identitas ya, karena sebetulnya di sini kan matrix ya, ini A matrix, nah, di sini juga harusnya, harusnya dia, harusnya dia matrix juga, sedangkan S ini hanya nilai, nilai yang bukan matrix ya, konstan, nilai S ya, variable, nah, sehingga biar dia bisa menjadi matrix, maka kita kalikan dengan matrix identitas, masih ingat ya, matrix identitas itu apa? matrix yang nilainya 1 ya, determinanya nilainya 1, jadi sehingga kalau kita kalikan dengan identitas, ini tidak mengapa, nah, kemudian kita, keluarkan XS-nya, sehingga ini pindah ke kanan, artinya dia menjadi inverse-nya, nah, pangkat min 1 ini, ini adalah inverse dari matrix yang ada di sini, kali B, kali U, S, oke, sampai di sini kita dapatkan XS-nya, kemudian, persamaan state space yang kedua, Y sama dengan CS, tambah DU, kita juga lakukan transformasi Laplace di kedua ruasnya, kemudian kita dapatkan YS sama dengan CXS, tambah DUS, nah, kita sudah dapatkan tadi XS-nya ini ya, berarti kita masukkan ke sini, ke XS-nya, sehingga YS menjadi C kali bagian ini ya, bagian ini, ditambah DUS, kemudian US-nya kita kumpulkan juga, US-nya kita kumpulkan, sehingga, bagian ini itu adalah, nah, ini DU, ini bagian ini, nah, kembali ke definisi bahwa fungsi transfer itu, adalah perbandingan dari, fungsi respon ya, fungsi respon Y, dibagi fungsi masukan ya, atau fungsi penggerak, nah, sehingga YS dibagi U, artinya, di sini, C kali inverse dari SI-A, kali B, tambah D, nah, sehingga, kalau, melihat dari persamaan ini, maka ada kaitan antara state space dan fungsi transfer ya, tentunya dengan syarat tadi, kita, anggap sistemnya, invariant waktu, dan, semua syarat awal, di nolkan, nah, sehingga, bentuk, fungsi transfernya, bisa kita cari dari, matrix C, matrix A, dan, B, dan D gitu ya, nah, hubungannya seperti ini, jadi, contoh ya, contoh, tadi sudah kita dapatkan, sistem ini ya, sistem ini, memiliki, persamaan state space seperti ini, ada dua ya, nah, apakah, kalau kita, hubungkan dengan persamaan ini ya, persamaan, hubungan persamaan state space dan fungsi transfer, apakah bisa menghasilkan fungsi transfer ya, dari, matrix-matrix yang setelah kita dapatkan tadi, yang ini, nah, kita coba, nah, ini adalah persamaan state space-nya, nah, kita, kita kan tadi sudah melihat ini A, matrix A, matrix B, matrix C, dan matrix J-nya 0 ya, nah, kemudian kita masukkan ya, masukkan, ke fungsi ini, nah, pertama, kita hitung dulu, SI min A-nya, karena ini kita perlu bertahap ya, kita cari dulu bagian ini, kemudian kita inverse-kan, kemudian kita kalikan C, kalikan B, dan C, kemudian ditambah D, nah, pertama kita cari SI min A, S kali, I, matrix identitas, berarti seperti ini ya, 1, 1, 0, 0 ya, matrix identitas, kemudian dikurang A, A-nya itu ini, dikurang A, sehingga hasilnya, 1 dikurang 0, S kali 1, dikurang 0, S, S kali 0, 0, dikurang 1 ya, min 1, S kali 0, 0, dikurang min K per M, jadi plus K per M, kemudian S kali 1, S, S dikurang min B per M, jadi S plus B per M, ini adalah S, I min A-nya, nah, kemudian, kita cari inverse-nya, inverse-nya, bagaimana cara mencari inverse, nah ini ingat ya, inverse dari matrix M, itu adalah seperdeterminan M, dikali adjoin dari M, nah, untuk matrix 2 kali 2, matrix 2 kali 2, misalnya disini matrixnya A, B, C, D, ini matrix M-nya misalnya, maka, adjoin-nya, adjoin-nya itu dari matrix M adalah, ad-nya dibalik, D, A, kemudian dikasih minus di C, dan D-nya, dan B, nah, sehingga ini, kita cari determinanya, ini adalah determinanya, ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini, dikurang, minus 1, dikali, K per M, kemudian adjoin-nya, ini kita balik, S, dan S plus BM, kita tukar, kemudian, ini dan ini, kita kasih minus, jadi ini minus, ini minus 1, jadi 1, ingat, adjoin seperti ini, hanya berlaku untuk yang matrix 2 kali 2, untuk matrix yang 3 kali 3, dan seterusnya, ada caranya sendiri, nah, kemudian kita hitung, sehingga hasilnya seperti ini, determinanya, kemudian kalikan dengan, adjoin-nya, maka hasilnya, seperti ini, ini kita kalikan M ya, kita kalikan M, di atas kalikan M, di bawah kalikan M juga, oke, selanjutnya, C kali ini, kali B, nah, ini, ini kan konstan ya, konstan, berarti ini bisa keluar, kemudian ini B-nya, dikali bagian ininya, kemudian ini kali D, kali, sorry, ini C ya, ini C, kali bagian ini, kali B, kita kalikan dulu dengan yang sebelah kanan, berarti ini, kali ini, matrix ini, kali ini, hasilnya apa? 1 per M ya, S kali 0, 0, B per M, jadi perkaliannya, perkalian matrix ya, ingat, berarti bagian S plus B M, dikali 0, 0, 1 dikali 1 per M, berarti 1 per M, kemudian, min K per M kali 0, 0, S kali 1 per M, jadi S per M, kemudian ini kita kalikan, berarti 1 kali 1 per M, ditambah 0 kali S per M, berarti 1 per M, M kali 1 per M, habis ya, jadi 1 per, 1 per S kuadrat M, tambah S B, tambah K, ini C, S I min A inverse, kali B ya, nah sedangkan G S itu tadi, adalah plus D, tapi D nya kan 0, nah sehingga kita dapatkan G S nya, nah perhatikan bahwa, nilai ini, sama ya, dengan cara sebelumnya ya, yang menggunakan, fungsi transfer ya, tadi, nah ini fungsi transfer tadi, kita dapatkan ini ya, nah dengan, dengan state space, kemudian kita cari, kita hubungkan dengan hubungan ini, ternyata kita bisa mendapatkan fungsi transfer yang sama, nah ini contoh, mencari fungsi transfer dari persamaan state space yang sudah diketahui, kemudian latihan soalnya, nah ini silakan bisa dicoba ya, untuk latihan, misalkan kita memiliki persamaan state space seperti ini, jadi X dot, kali ini matrix A nya tentunya, ini matrix B nya, kemudian di sini, matrix C, matrix D nya kebetulan 0 lagi ya, matrix D nya 0 juga, nah, dari dua persamaan state space ini, silakan cari, GS nya gitu ya, GS, dengan cara yang seperti tadi ya, seperti ini, tentunya ini matrix nya 3 kali 3 ya, maka, vector state nya pun, dia kolom, 3 ya, 3, jadi X1, X2, dan X3 ya, nah matrix 1 kolom ya, X nya ini, U nya, 1 ya, tetap 1, karena di sini, hanya 1 kolom, oke, nah ini untuk latihan, state space, mencari fungsi transfer, dari state space nya, nah ini sebagai catatan saja ya, bagaimana kita mencari, inverse dari suatu, matrix gitu ya, caranya seperti ini, jadi kita ketahui bahwa, inverse matrix A, itu adalah, per determinan A, dikali adjoin A, nah yang perlu kita cari itu, yang mungkin yang agak susah adalah, mencari adjoin dari A nya ini, nah adjoin dari A, itu sama dengan, C transpose, transpose ya, jadi matrix, transpose dari matrix C, transpose matrix dari C, dimana C nya ini adalah, matrix cofaktor, dari matrix A, oke, dari A tadi, yang kita mau inverse itu, nah cofaktornya itu, kita sebut C, kemudian adjoin A nya ini adalah, transpose, transpose matrix dari C ya, nah dimana C, I, J, kolom dan barisnya ini, ditentukan dari, min 1 pangkat I plus J, determinan M, I, J, oke, dan M, I, J nya ini adalah, minor A, I, J dari matrix A, nah caranya seperti apa, contoh, contoh ini ada, kita punya A, seperti ini, bagaimana inverse dari matrix A, nah caranya adalah, kita cari determinannya, mencari determinan tau ya, kita kalikan silangnya, 0 kali 1 kali 2, kemudian 1 kali 0, nah kemudian bagian ini, kita tuliskan kembali disini ya, nah jadi 1 kali 0 kali 4, 1, 0, 4, 2, kemudian 1, 0, 4, kemudian 2 kali 3 kali 1, dikurang, nah sekarang, kita balik, jadi 2 kali 1 kali 4, jadi 2 kali 1 kali 4, kemudian 0 kali 0 kali 1, 0 kali 0 kali 1 ya, sorry ini 1, kemudian 1, 3, 2 ya, 1, 3, 2, sehingga disini, 6 min 8 tambah 6, sama dengan min 8, nah ini kita dapatkan determinan dari A, yaitu min 8, selanjutnya kita cari adjoin dari A, nah caranya tadi ya, cari matrix co-factornya, cara mencari matrix co-factor, yaitu dengan rumusan ini, C, I, J sama dengan min 1, I plus J, determinan M, I, J, nah M, I, J ini adalah minor A, I, J, artinya gini, misalnya 1, 1 ya, 1, 1, maka kita ambil kolom 1 dan baris 1, jadi kita ambil kolom 1 dan baris 1, nah sisanya, ini adalah M, I, J nya ini, jadi sisanya ini kan ini, nah ini kita masukkan ke sini, nah ini kita cari determinanya, jadi ini 1 kali 2 dikurang 0 kali 1, sama dengan 2, 2 kali min 1 pangkat 2 kan ini 1 ya, 1 kali 2 jadi 2, nah kemudian misalnya ini 1,12, 1,2 ini gimana carinya, cara mencari C, 1,2, sama seperti tadi ya, nah kita ambil kolom 1, oke, kolom 1, baris 1 ya, baris 1 dan kolom 2, kolom 2, kita ambil kolom 2, maka sisanya ini, 3,4 dan 0,2, 3,4, 0,2, nah ini, karena ini sudah diambil, sisanya 3,4, 0,2, 3,4, 0,2, nah ini kita operasikan hasilnya, dan seterusnya ya, dan seterusnya, kita dapatkan semua kombinasi C, I, J nya, nah sehingga kita dapatkan C, I, J nya, seperti ini ya, kita masukkan nilai tadi, C, I, 1,1, C, 1,1, 1, 2, C, 1,1, 2, kemudian C, 1,2, min 6, C, 1,2, min 6, C, 2, min 6, kemudian C, 1,3, min 1, C13-1 0-8-4 0-8-4 Min 2-6 dan min 3 Min 2-6 dan min 3 Nah ini matrix C, cofaktor dari A Nah tadi kita tentukan bahwa Adjoin A itu adalah transverse dari C Sehingga adjoin A sama dengan C transverse Nah kita transverse dari matrix ini Transverse itu kita rotasikan ya Kita pindahkan dari baris jadi kolom Kolom jadi baris Nah ini kan bagian ini ya Baris pertama menjadi kolom pertama Baris kedua menjadi kolom kedua Baris ketiga menjadi kolom ketiga Nah ini transverse dari C Nah ini kita dapatkan adjoinnya Sehingga inverse dari matrix A Sama dengan 1 per determinan A Dikali adjoin A Jadi tadi determinannya kita dapatkan min 8 Adjoinnya dari ini Nah kita temukan inverse matrix A Yaitu ini Nah itulah sekedar catatan bagaimana cara mencari ya Mencari inverse dari suatu matrix Nah sebetulnya kalian bisa lakukan Kalian bisa mencari inverse dari matrix ini menggunakan Kalkulator atau menggunakan program Misalnya menggunakan apa Wolfram Alpha gitu ya Bisa juga menggunakan itu Atau menggunakan software lain Misalnya matlab Kemudian Software-software lainnya ya Untuk mencari inverse Dengan lebih mudah Oke Sekian untuk pembahasan step space ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih